Assalamualaikum, terima kasih telah menonton video ini ya Di video kali ini saya akan membuat kue pia kacang hijau Walaupun menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana Menghasilkan kue pia yang berlapis-lapis Bagaimana cara saya membuat kue pia ini? Ikuti terus video ini sampai habis ya Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan loncengnya ya Supaya tidak tertinggal video terbaru dari saya Pertama-tama kita buat kulit A nya dulu ya Dalam wadah masukkan 150 ml minyak goreng 150 ml air 2 sendok makan gula Setengah sendok teh garam Aduk rata Sampai gula larut Setelah larut Masukkan 350 gr tepung terigu Mulai ini sampai setengah kalis Saya memulai ini Bahan A ini kurang lebih 10 menit ya Hasilnya seperti ini Langkah selanjutnya yaitu Membukus bahan A yang telah diuleni ini dengan plastik wrap ya Kemudian sisihkan Langkah berikutnya yaitu membuat bahan B Masukkan dalam wadah 175 gr tepung terigu 100 ml minyak goreng Adon kedua bahan ini kurang lebih 5 menit ya Dan tercampur rata seperti ini Kemudian masukkan ke dalam plastik wrap Simpan kedua kulit ini Selama kurang lebih 30 sampai 1 jam Setelah 1 jam Saya keluarkan dari kulkas penampakannya seperti ini ya Teksturnya lebih sedikit keras Saatnya untuk membagi-bagi Kedua bahan ini menjadi 24 bagian Jika menginginkan biaya yang lebih besar Maka bagi menjadi 20 sampai 22 bagian saja Namun jika menginginkan biaya yang lebih kecil Bagi menjadi 26 sampai 28 bagian Tergantung selera ya Oke ini saya bagi Kedua bahan ini menjadi 24 bagian Setelah selesai saya membagi Kedua bahan ini Kemudian saya rapikan bahan A Agar mudah diisi dengan bahan B Saya rapikan seperti ini Saatnya mengisi bahan A dengan bahan B Caranya yaitu dengan cara menipiskan bahan A seperti ini Kemudian masukkan bahan B Tutup rapat Kemudian letakkan kembali ke tempat awal Langkah selanjutnya yaitu Menipiskan kulit ya Ini saya ambil dari urusan pertama Saya tipiskan Seperti ini Kemudian saya gulung Nah hasilnya seperti ini Letakkan kembali ke tempat asalnya Setelah selesai Kemudian lakukan pengilingan yang kedua Ambil dari urutan yang pertama lagi ya Tipiskan adonan Kemudian gulung Kembalikan ke tempat asalnya Ini juga yang kedua sama Prosesnya seperti itu Lakukan proses pengilingan yang kedua ini Sampai selesai Nah proses pengilingan yang kedua selesai Kemudian tutup adonan ini dengan plastik Dan istirahatkan selama 30 menit Sambil menunggu adonan ini Istirahat 30 menit Saya akan membetul isiannya Seperti ini saya akan bulatkan Untuk resep isiannya Saya akan buat di video selanjutnya Nah dibulatkan seperti ini Untuk jumlah isiannya Disesuaikan dengan jumlah kulitnya Jadi ini saya akan membuat 24 isian Nah selesai sudah Saya membentuk isiannya seperti ini Waktunya mengisi kulit dengan isian rancang hijau Ambil satu bagian kulit seperti ini Kemudian tipiskan Letakkan isian di tengah Kemudian bungkus isian dengan kulit Seperti ini Satukan di tengah ya Seperti ini Kemudian dicubit-cubit Agar isiannya tidak keluar Lakukan sampai selesai Sebelum di oven Oles pihak ini dengan menggunakan kuning telur Dan dua tetes Mewarna kuning telur Oles permukaan Oles permukaan Wepia Sebelumnya ovennya telah saya panaskan selama 10 menit Menggunakan suhu 170 derajat celcius Wepianya siap di oven Setelah di oven selama 30 menit Wepia kacang hijaunya telah jadi Selamat mencoba Terima kasih telah menonton video ini ya Sampai jumpa di lain waktu